Oke, hello everyone. Today we're going to learn about one sentence. It is incomplete sentence for Twiq grammar. The question is, World Fish Supply delivers the freshest fish possible tanks to innovative, blah blah blah, and shipping methods. Oke, disini kita akan belajar grammar pada Twiq ya. Satu pertanyaan saja, silakan di-pause, dan coba untuk jawab pertanyaan ini. Which one is the answer? A, B, C, or D? Have you done? Oke, let's discuss this question. Dalam pertanyaan seperti ini, kita harus tahu dulu siapa subjeknya dan apa predikatnya. Disini subjeknya adalah World Fish Supply. Kemudian predikatnya adalah Delivers. The freshest fish possible tanks to innovative, blah blah blah, and shipping methods. Berarti subject and verb, subject and predicate itu sudah lengkap. Nah, disini blanknya adalah di to innovative, blah blah blah. Nah, seperti yang sudah kita tahu bahwa akhiran I, V, I, akhiran I, V, I adalah kata sifat. Mostly adalah kata sifat. So, innovative is adjective. Kata sifat dalam bahasa Inggris adalah adjective. Maka, innovative itu adalah adjective. Apa yang bisa mengikuti kata sifat atau adjective? Let's find out. Oke. It is adjective followed by the noun. Jadi, kata sifat diikuti oleh kata benda. Dari A, B, C, dan D, mari kita identify one by one. Jenis katanya itu apa aja? Yang A, preserves, itu adalah kata kerja. Ya, dengan akhiran S. Preserved adalah kata kerja juga dengan akhiran ED. Dan preserve adalah kata kerja juga yang merupakan base verb. Lalu, kita lihat yang D, preservation. Nah, di sana ada akhiran Sian. Seperti yang kita tahu, kata yang berakhiran Sian mostly adalah kata benda atau noun. Maka, bisa kita simpulkan bahwa innovative harus diikuti oleh kata benda. A, B, C, D yang kata benda adalah yang preservation. So, the answer is D. Oke. Semoga bermanfaat. Good luck for your test. And see you in the next video.